Tewenya gak keliatan lagi, dikira hantu rupanya otw jadi hantu Gak boleh gitu wey Astaga Ngaho, halo guys, bingung lagi sama aku Arce Ufi, di video kali ini aku bakal nge-reaction Santun TV lagi guys Karena pas aku live itu ya banyak banget yang request aku buat Reaction Santun TV lagi dong Oke bakal nge-reaction dan video kali ini bakal beda dari sebelumnya ya Karena ini kayaknya pertama kalinya aku nge-reaction yang versi horornya Jadi ini judulnya adalah cerita horor subscriber Hashtag, eh bener hashtag gak sih namanya ya You Serem Part 1 Oke ini part 1 ya, ini aku belum tau videonya kayak gimana Pasti ini adalah cerita horor dari subscriber Ini aku gak tau dia subscribernya yang ngirimnya lewat komentar, email atau dari mana Yang aku belum tau Oke jadi gak perlu lama lagi Let's go Oke kita mulai Karang guys kita play Welcome to Santun TV Teman-teman, dukung kami dengan subscribe, like, share, dan komen ya Terima kasih Sama-sama Halo Santuners, selamat datang di segmen You Serem Ini adalah segmen yang terhadap Santun TV dengan subscriber Kita akan membacakan cerita-cerita horor yang ditulis oleh Santuners Oh yang belum terkena jangan berkecil hati ya Kedepannya kita akan bacakan juga Kalau sakit hati silahkan santai saja animator kita Dari janji John You, serem Ini pengalaman nyata gue Gue pergi nasi goreng Tutup jam 2 pagi Hari itu gue agak-agak enak badan Jadi gue tutup agak cepat sekitar jam 12 lah Sampai rumah anak gue bangun Terus gue tiduran di dekat anak gue Entah sadar atau gak sadar Tiba-tiba ada kakek-kakek sama anak Tau cucunya di dekat gue sama anak gue Si anak itu ngomong-ngomong sama anak gue Gak tau ngomongin apa Si kakek bilang Jangan nakal lho nak Terus gue kakek tersadar Tiba-tiba hilang tuh mereka berdua Dan pagi harinya Anak gue demam tinggi Waduh kakek-kakek nih Michael Sugiyo no Eh bukan beda Kakek datang cuman Benar soalnya gue kecilin dikit deh Dari tobiotubers You, serem Pengalaman gue pas ke Bantuan itu Malam-malam lagi jalan di jalan sepi Tiba-tiba ada tukang sate lagi jalan Sambil ternyak Tee sate Gelobanya juga unik gue pikir orang Jadi gue nyamperin terus pesan satu kodi ke abangnya Nah terus gue makan bareng sama temen Bentar guys Satu kodi itu apa Satu porsi ya maksudnya ya Ya gak sih Ya gak sih nih Sorry nih aku gak tau nih Satu kodi itu apa Kayaknya satu porsi deh Kan udah habis gue mau bayar Kata temen gue Eh gak usah gue aja Nah jadi dia nanya ke abangnya Berapa bang Terus abangnya ngomong gak usah gratis Sambil mukanya negok ke belakang Eh taunya mukanya rata Jadi gue lupa pake sandel lari terpirit-pirit Sampai kaki kena batu Benar-benar gak kerasa Wah lupa aja setan muka rata Seharusnya dia ngomong gini ke setannya Bang tolong baring bang Loh 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 kok setan muka rata disuruh baring Kenapa? Anjay mukanya bisa jadi papan strika Di roasting loh Dari Andrew David Yuk serem Yuk serem Terus aku terbangun Gara-gara ada seorang ketokan di pintu kamar Terus aku buka pintu kamar Tidak ada siapa-siapa Lalu pas aku mau tidur balik Tiba-tiba ketokan itu balik lagi Bangun lagi lagu Dan kejadiannya sama aja Nah yang ketiga kalinya Dengan kejadian sama Pas balik tidurnya Aku berasa Kok ada yang berat ya di pundakku Pas aku balik badan Ternyata ada orang gentur yang menimpaku Mukanya hitam Matanya merah Dan aku pun langsung terkejut Lalu tiba-tiba aku terbangun dari tidurku Tamat Bentar itu dia mimpi Malah di roasting Malah di roasting hantunya dari tadi Bentar ya Ini aku mau balik Bentar Ini aku agak gak konek Ini dia berarti lagi tidur Nah yang ketiga kalinya Dengan kejadian yang sama Pas balik tidurnya Aku merasa kok ada yang berat ya di pundakku Berarti ini dia udah tidur ya Pas aku balik badan Ternyata ada orang gendut Yang menimpa aku Mukanya hitam Matanya merah Dan aku pun langsung terkejut Lalu tiba-tiba aku terbangun dari tidurku Ntar ini maksudnya dia di alam mimpi Atau dia tuh lagi rebahan tuh Entahlah aku gak tau ya Sorry ya guys aku gak tau yang gini Aku bingung nih Ini kondisinya dia lagi mimpi Atau dia rebahan Soalnya dia nulisnya tidur Oke Buat yang tau bisa komen di bawah ya Oke kita lanjut ke yang tadi Matanya merah lagi Nah Dari antirama Iu Bergotong Oke Dari antirama Iu Seram Pengalaman gue pas lagi ke rumah nenek Kebetulan itu lewat sawah Waktu itu gue pergi jam 8 Sampai jam 11 atau 12 Ditengah jalan Gue liat kayak badas pati gitu Bola api tapi warnanya biru Kebetulan gue lagi boncengan sama abang gue Gue liat bola api itu 5 detik Terus tiba-tiba ngilang Dan pas gue tanya abang gue Dia gak liat apa-apa Badas pati api biru Rugi loh Kalau gak ditangkap Kata pibi lu biasanya dari LPG Badas pati edisi hebat energi Bener-bener Dila Pak anaknya pegangin Kayaknya tidur Saat pulang sendiri Dari motor Gimana gimana Itu anak dia jatuh di jalan kali Pak kok aku ditinggal pak Nasar ada hantu gue kan sendirian Kalau gitu papa juga hantu dong Dari Thomas Dari Thomas Iyuh Serem Bang gue punya cerita Waktu trek bapak gue Hampir masuk jurang Waktu itu gue lagi liat-liat pemandangan Terus tiba-tiba trek bapak gue Gak kuat anjak Nah kebetulan gue liat spiol Ada cewek boncengan Di belakang trek gue kan Nah bapak gue langsung Panting street ke kiri dong Biar gak kena cewek boncengan tadi Pas gue nyari cewek boncengan tadi Gue cariin gak ketemu-ketemu tuh Nah itu kan bikin gue heran Terus kayak ada rasa mistik itu Udah itu aja Selebihnya peran-dua Peran-peran Apa peran-peran? Itu treknya gak segaja nyenggol cewek boncengan kali Itu sih bukan treknya yang hampir masuk jurang Tapi cewek boncengan tadi yang masuk jurang Pantasan ceweknya gak keliatan lagi Dikira hantu rupanya otw jadi hantu Gak boleh gitu wey Astaga Yuh serum Pengalaman saat bocah dulu bertemu setan cacar Hantu ini selalu memakai gelang kaki Saat malam tiba disertai hujan Oh terdengar kerincin gelang Penasaran coba mencari sumber suara Yang dari luar jendela Ketika mengidip Hantu ini sekujur tubuhnya dipenuhi cacar air Bistisnya barang siapa yang berjumpa hantu ini Akan terkena sakit cacar Hah setan pakai kerincin gelang bikin cacar? Kasian juga setannya Udah mati masih cacar pula Gatalnya abadi Mas ketemu hantunya Bang kok lu bunyi kerincin-kerincin sih Lu bawa apa? Gak ada sih Gua cuma bawa kuman cacar Ah dari neneng dedek Nur Yuli Pengalaman seram gua itu pas kenaikan sabuk pencah silat Jadi gini ceritanya Tempat ujian silat gua kan ada di sekolah Yang gak jauh dari kuburan Nah gua itu ngintap disana Awalnya sih dari pagi sampai makrim Gak ada apa-apa Tapi pas sesi baca surat yasin Beuh Mulai merinding gua Gua ngelihat penampakan pocong Tapi matanya banyak Sama ngelihat kutilana yang mukanya berdarah gitu Nah pas di tengah-tengah Ada yang nangis kejar Karena kaget terus trauma Terus ada yang kesulupan Sampai mesin diruki ya Wah pokoknya serem banget dah Yuk serem Hei dia kan ikut ujian kenaikan sabuk ya Lah iya mata saja pocong sama ku telanaknya berdarah-darah Dia ajar satu perguruan Gak gitu Ada syaratan kenaikan sabuk Mau naik sabuk hitam Pecahkan dulu bijinya pocong Aduh astaga Astaga oke Di abis ya videonya guys ya Ini soalnya apa sih judulnya Oke guys ini videonya udah abis ya Asli Orangnya cerita Di roasting Di roasting aja juga Aduh Aduh Ya gitu lah ya Setan bawa cacar Yang satu Masuk jurang Dibilang Yang masih aku gak connect Itu yang tadi sih Yang dia tidur Itu dia tertidurnya Itu kondisinya dia rebahan Atau dia mimpi Itu aku belum Belum nemu tuh Belum dapet itu aku yang gitu cerita Yang lainnya aku dapet semua Aduh Aduh seru juga ya Sesi kayak gini ya Kan kita di awalnya serius gitu kan Baca cerita horror gitu Ke belakangnya Di roasting Di roasting semua loh Asli asli Oke guys Sekian restan dari aku See you next video Jangan lupa like Share Dan subscribe Bye 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 bye